Kitab Yeremia Pasal 1 Inilah pesan Yeremia anak Hilkiah, keturunan keluarga imam yang tinggal di kota Anatot. Kota itu berada di tanah milik suku Benyamin. Tuhan mulai berbicara kepada Yeremia pada waktu Yosiah, anak Amon, menjadi raja bangsa Yehuda, yaitu pada tahun ke-13 masa pemerintahnya. Tuhan terus menyampaikan pesan kepada Yeremia selama masa pemerintahan Yoyakim, anak Yosiah, raja Yehuda. Tuhan terus menyampaikan pesannya selama 11 tahun 5 bulan pemerintahan Zedekiah. Zedekiah juga anak Yosiah, raja Yehuda. Pada bulan ke-5 tahun ke-11 pemerintahan Zedekiah, penduduk yang tinggal di Yerusalem dibawa ke pembuangan. Allah memanggil Yeremia. Inilah pesan Tuhan kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir, aku telah memilih engkau untuk tugas khusus. Aku telah memilih engkau menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Kemudian Yeremia mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku tidak pandai berbicara. Aku hanya seorang anak. Tuhan berkata kepadaku, Jangan katakan, aku hanya seorang anak. Engkau harus pergi kemanapun engkau kusuruh. Dan katakan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Jangan takut terhadap siapapun. Aku menyertaimu dan melindungimu. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia berkata kepadaku, Yeremia, aku telah memasukkan perkataanku ke dalam mulutmu. Hari ini aku mengangkatmu bertugas atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Engkau mencabut dan meruntuhkan. Engkau membinasakan dan membuang. Engkau membangun dan menanam. Dua Penglihatan Pesan Tuhan datang kepadaku, Yeremia, apa yang kau lihat? Aku menjawab, Aku melihat sebuah tongkat terbuat dari pohon badam. Tuhan berkata kepadaku, Engkau telah melihatnya dengan baik. Dan aku menjaga supaya pesanku kepadamu pasti terjadi. Pesan Tuhan datang lagi kepadaku. Inilah pesannya. Yeremia, apa yang kau lihat? Aku menjawab, Aku melihat sebuah periuk yang berisi air mendidih. Periuk itu tumpah dari utara. Tuhan berkata kepadaku, Sesuatu bencana akan datang dari utara. Hal itu terjadi terhadap seluruh penduduk negeri itu. Dalam waktu singkat, Aku memanggil semua yang ada di kerajaan utara. Demikianlah firman Tuhan. Raja-raja negeri itu akan datang dan mendirikan tahtanya dekat pintu gerbang Yerusalem. Mereka menyerang tembok Yerusalem. Mereka menyerang semua kota di Yehuda. Dan aku akan memberitahukan hukuman terhadap umatku karena mereka jahat dan mereka melawan aku. Mereka telah melawan aku dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Mereka menyembah berhala buatan tangannya sendiri. Engkau, Yeremia, bersiaplah. Berdiri dan berbicaralah kepada umat. Katakan kepada mereka yang telah kusampaikan kepadamu. Jangan takut menghadapinya. Jika engkau takut terhadap mereka, Aku akan memberikan alasan yang tepat bagimu untuk takut. Hari ini, Aku membuat engkau seperti kota yang teguh, Tiang besi, Dinding tembaga. Engkau akan mampu berdiri menghadapi setiap orang di negeri itu Melawan raja-raja Yehuda. Melawan para pemimpin Yehuda. Melawan imam-imam Yehuda. Dan melawan seluruh penduduk Yehuda. Semua orang itu akan berperang melawan engkau. Tetapi mereka tidak mengalahkanmu. Karena Aku bersamamu. Dan Aku menyelamatkan engkau. Demikianlah firman Tuhan.